Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sloop blog tentang grup whatsapp. Oke, pertama kali kita buka whatsappnya dulu. Ya, menu paling awal. Pertama kali kita belajar buat grup whatsapp dulu. Atau pertama kali yang kita lakukan adalah mengklik sudut kanan. Ada tiga titik. Paling atas, ini ada grup baru. Langsung kita klik. Ya, langsung kita pilih kontak yang akan kita masukkan ke dalam grup whatsapp kita. Ya, misalnya. Ini jumlahnya maksimal. Satu grup ada 256 orang. Jadi kita bebas. Pilih siapa aja. Kita coba aja dulu. Oke. Ketik subjek grup disini. Nah, disini kita akan buat nama grup whatsapp kita. Ya, ini adalah contoh ya. Lalu, oke. Langsung jadi. Ini adalah grup whatsapp kita yang baru. Yang bernama teman main. Untuk mengeditnya, kita tinggal klik grupnya. Lalu kita klik. Gambar ini ya, yang kosong. Nah, disini kita bisa ganti warna gambarnya. Ini ada gambar pensil. Kita klik. Ya. Ini untuk namanya. Oke. Untuk gambarnya. Untuk tambah peserta. Ya, untuk gambarnya kita klik bagian tengah. Lalu kita klik sembarangan aja. Sebagai contoh. Ya, ini adalah gambar yang akan kita jadikan grup whatsapp. Oke. Jadi. Selanjutnya adalah. Kita ingin menambahkan deskripsi. Deskripsi grup. Kita klikkan. Misalnya. Grup yang kita buat adalah. Mengenai tentang. Bola. Atau berita. Membahas tentang. Timnas. U16. Atau U19. Bebas. Atau semuanya. Oke. Oke, selanjutnya. Disini ada. Bisukan notifikasi. Kita klik. Jadi, kalau misalnya. Ada. Cat-cat di grup. Itu mengganggu kita. Suaranya. Kita bisa set. Atau kita bisa. Bisukan. Atau diamkan. Ini ada pilihannya ya. Ada 8 jam. Satu minggu. Satu tahun. Kalau misalnya kita pengen grup itu. Tidak terlalu penting. Kita bisa. Buat satu tahun. Oke. Jadi, segala informasi. Segala isi cat. Itu tidak akan berbunyi. Atau. Kalau misalnya. Cat itu penting. Kita bisa menggunakan notifisasi khusus. Ya. Menggunakan notifisasi khusus. Kita bisa pilih suara. Khusus ya. Oke. Itu untuk nadanya. Getar. Kalau digetarkan. Kita dimatikan. Ini grupnya. Atau lampunya. Menggunakan fortitas tinggi. Oke. Selanjutnya adalah. Jika grup itu. Ingin menambahkan anggotanya. Itu ada dua cara. Pertama. Melalui admin. Untuk menambahkan peserta. Atau. Kita bisa mengundang. Teman-teman lainnya. Untuk masuk ke grup kita. Melalui. Undang fiat tautan. Disini kita bisa klik salin. Ya. Salin. Back. Kita tinggal cari kontak. Ya. Sekarang menopat. Dan dulu lebih salin. Tahan. Ketik paste. Oke. Link grup WhatsApp kita. Kita kirim ke teman kita. Jika teman kita mengklik. Linknya. Akan akan terpat. Otomatis. Bergabung ke. Grup WhatsApp kita. Oke. Selanjutnya. Itu cara mengundang. Peserta. Atau teman. Agar bergabung. Kedalam grup yang kita buat. Atau. Selanjutnya. Kita ingin menjadikan teman. Yang lain. Agar menjadi teman grup. Caranya adalah. Pertama. Kita pilih kontak. Teman. Yang berada di grup. Lalu kita klik. Kita tahan. Ya. Disini langsung keluar informasi. Apakah kita. Pertama adalah. Chat dengan. Teman kita. Secara pribadi. Pengen lihat nomor handphonenya. Jadikan admin grup. Lalu kita klik. Jadikan admin grup. Ya. Langsung keluar informasi. Jadi admin grup. Jadi teman kita langsung jadi. Admin. Grup. Atau. Kita ingin. Teman yang sudah jadi admin grup. Kita berhenti. Jadi admin. Caranya sama. Kita pilih kontak. Kita tahan. Akan muncul informasi ini. Lalu kita klik. Berhenti. Sebagai admin. Ya. Informasi admin grup. Akan hilang di kontak. Oke. Atau. Jika kita ingin mengeluarkan peserta. Sama caranya. Kita tahan kontaknya. Lalu kita keluarkan. Ya. Maka teman kita akan keluar dari. Grup kita. Atau misalnya grup itu. Tidak berfungsi lagi. Kita tinggal klik. Keluar dari grup. Oke. Dan kita bisa menghapus grupnya. Klik. Hapus grup. Oke. Itu. Semua tentang grup WhatsApp. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan fitur selanjutnya.